Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Hmm? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Kadang-kadang sebuah kejadian menghancurkan semua rencana yang dibuat oleh manusia. Dan kemudian orang itu pun dianggap sebagai penyebab utama dari kehancuran hidupnya. Tapi apakah masa depan ditentukan berdasarkan pada rencana manusia saja? Tidak. Seperti orang pertama yang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dia akan memiliki rencana begitu dia mulai menginjakan kakinya di gunung itu. Tapi apa semua rencana itu yang membawanya ke puncak? Tidak. Pada kenyataannya, begitu dia mendaki gunung, dia akan menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan, dan juga kesulitan yang baru. Di setiap langkah, dia memutuskan apa yang selanjutnya harus dia lakukan. Dia harus mengubah rencananya di setiap perjalanannya. Rencana sebelumnya mungkin membuatnya harus terjatuh ke bawah. Dia tidak akan bisa mengubah gunung seperti keinginannya sendiri. Dia hanya bisa beradaptasi dengan gunung itu. Tapi, bukankah seperti itu yang ada dalam hidup ini? Saat seseorang mempertimbangkan sebuah tantangan, ada yang jadi bagian penting dalam hidup orang lain. Namun itu mengakhiri hidup orang lain. Kemudian dia bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan dan kedamaiannya. Dengan kata lain, daripada berusaha untuk mengubah hidup ini, adaptasikan saja. Dirimu untuk mengubah keadaan sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan. Pikirkanlah itu. Untuk mencoba memenuhi kehidupan anak-anak mereka dengan kebahagiaan, ini adalah tugas paling penting bagi semua orang tua. Anak, yang kau hadirkan ke dunia ini dan semua tindakan mereka akan menunjukkan identitasmu sebenarnya di dunia. apalagi yang ada di dunia ini yang lebih berharga daripada memikirkan masa depan mereka. Tapi, kebahagiaan dan jaminan hidup, bukankah itu didapatkan dengan tindakan dari seorang manusia? nilai kehidupan yang baik atau jahat yang sudah ditanamkan oleh orang tua dari anak-anak itu, bukankah semua itu adalah nilai dasar dari semua perbuatan? Idealisme dan pembelajaran bisa mengembangkan karakter manusia. Ini artinya, cara orang tua dalam mengembangkan karakter anak mereka harus sama seperti juga untuk masa depan mereka. Tetapi, kebanyakan dari orang tua dalam prosesnya yang menjamin masa depan anak-anak mereka, orang tua lupa untuk meningkatkan karakter anak-anak mereka. Dan juga orang tua yang terlalu khawatir akan masa depan anak-anak mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun dari mereka. Tetapi, orang tua yang tidak khawatir terhadap masa depan mereka namun lebih memperhatikan pengembangan karakter mereka, maka seluruh dunia akan memuji anak mereka. Kau harus pikirkan itu. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian, lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. pikirkanlah hal itu. terima kasih telah menonton! 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 Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan, dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah? Bagi yang lain, atau menjadi masalah seluruh bangsa, jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah? Berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah. Ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi. Apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini? Tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu. Landasan dari semua hubungan manusia adalah harapan. Seorang suami yang bisa mengisi kehidupan dengan keceriaan dan kemakmuran. Seorang istri yang selalu setia dan berdedikasi. Dan kemudian ada anak yang harus selalu patuh dan juga menurut. Manusia Satu individu biasanya mencintai pasangan yang sesuai dengan harapannya. Tapi harapan sudah ditakdirkan untuk dilanggar. Kenapa? Karena harapan biasanya berasal dari pikiran manusia. Tidak ada lagi manusia-manusia yang belajar dari harapan-harapan itu. selain dari semua harapan-harapan yang harus mereka penuhi, tetapi tidak satu pun orang bisa memenuhi harapan orang lain. Dan itulah yang menjadi akar dari sebuah konflik. Semua hubungan pun berubah menjadi sebuah konflik. Kalau manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan dan mereka mau menerima hubungan dengan apa adanya, bukankah hidup ini akan lebih damai dan bahagia? Pikirkanlah hal itu. Sejak dari permulaan waktu, satu pertanyaan khusus selalu mengganggu manusia. Saat bicara soal hubungan, mendapat kebahagiaan maksimal dan menjaga kesedihan tetap menjauh adalah tujuan yang utama. Apa semua hubunganmu telah memberimu kepuasan yang lengkap? Pikirkanlah itu. Hidup kita ini berdasarkan pada sebuah hubungan. Keamanan kita juga berdasarkan pada hubungan. Karena itulah landasan dasar dari kebahagiaan dalam hidup kita juga sebuah hubungan. Lalu kenapa kita bisa mengalami kedukaan saat menjalani hubungan? Dan kenapa pergulatan terlahir dari sebuah hubungan? Pernahkah kau pikirkan itu? Saat ada orang yang tidak menerima karyanya atau percaya pada yang lain dan berusaha melakukan perubahan pada hal itu, maka lahirlah pergulatan. Dengan kata lain, semakin ada yang menolak, semakin besar pergulatannya. Dan semakin yang lain menerimanya, semakin besar kebahagiaannya. Bukankah itu kebenarannya? Kalau saja manusia mau menahan keinginannya, menganalisa pikirannya, dan bukannya berusaha untuk mengubah orang lain, tetapi lebih mencoba untuk mengubah dirimu sendiri. Maka, untuk mencapai kepuasan dalam hubungan itu, apa tugas yang sulit? Dengan kata lain, bukankah menerima adalah kebenaran sejati dari sebuah hubungan? Pikirkanlah itu. Saat seseorang mengalami sebuah kejadian yang tidak adil, maka kejadian itu akan mengguncang jiwanya. Seluruh dunia pun akan terlihat seperti musuh baginya. Semakin besar kejadian tidak adil tersebut, maka akan semakin besar protes yang dilakukan oleh orang itu. Sebagai balasan atas kejadian itu, dia akan menuntut keadilan. Pada kenyataannya, apapun bentuk ketidakadilan dalam masyarakat bisa menghancurkan bisa menghancurkan kepercayaan dan keyakinan dari seseorang. Tapi, apa itu keadilan? Apa artinya keadilan? Seseorang yang melakukan ketidakadilan harus bertobat, dan mereka yang mengalami ketidakadilan harus memperbarui imannya di dalam hati pada masyarakat. Apa ini tidak cukup sebagai sebuah arti dari keadilan, tapi orang yang tidak benar selalu bicara keadilan dan memilih cara balas dendam. Dia memilih mengalahkan kekerasan dengan kekerasan. Orang yang merasakan kebenaran itu adalah orang yang merasakan beban lebih besar dari yang lain. Dan saat melewati jalan ini, yang menekan pun menjadi yang tertekan. Tidak lama kemudian, dia pun berubah jadi penjahat. Dengan kata lain, hanya ada perbedaan yang sedikit antara keadilan dan dendam. Dan perbedaan itu adalah yang disebut kebenaran. Apa benar begitu? Pikirkanlah hal itu.